Penanggulangan terorisme menjadi isu utama yang akan dibahas dalam Sidang Umum Interpol ke-85 di Nusa Dua Bali 7 November mendatang. Seluruh negara anggota akan menguatkan kerjasama dalam memerangi terorisme global yang masih menjadi ancaman. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol ke-85 yang akan digelar di Nusa Dua Bali mulai 7 November mendatang. Sejumlah isu kejahatan lintas negara atau transnational crime akan dibahas dalam Sidang Umum yang dihadiri lebih dari 160 negara anggota tersebut. Kapolda Bali Irjan Pol Sugeng Prianto mengungkapkan terorisme akan menjadi pembahasan utama dalam Sidang Umum Interpol tahun ini. Negara-negara anggota akan meningkatkan kerjasama dalam memerangi terorisme global yang masih menjadi ancaman masyarakat dunia. Isu lain yang tak kalah penting dalam Sidang Umum kali ini adalah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Di dunia internasional terorisme tetap masih menjadi prioritas, kemudian narkotika juga menjadi prioritas. Saat sekarang ini cybercrime juga sudah mulai menjadi prioritas termasuk kejahatan kemanusiaan, human trafficking, people smuggling, dan sebagainya. Kapolda Bali yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menjelaskan, selama ini kerjasama yang terjalin antar anggota sudah cukup baik dalam menuntaskan berbagai kejahatan lintas negara. Pertemuan di Bali nanti diharapkan mampu menghasilkan sejumlah resolusi untuk menguatkan kerjasama penanggulangan transnational crime. Sidang Umum Interpol ini merupakan yang kedua terbesar di dunia setelah Sidang PBB. Sekitar 2.000 delegasi dari 160 lebih negara anggota diperkirakan mulai tiba di Bali akhir pekan ini. Mohamed Sanuddin melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.